Dua tangan ke atas, sekarang dipinggang Pindahkan ke bahumu, pegang kepalamu Tangan kanan ke atas, yang kiri menyusul Ayunkan ke depan, lurus putar keduanya Dengar bunyi terompet, tretetetetetetetetet Pukul tambur enam kali, dung-dung-dung-dung-dung-dung Dengar suara biola, ngek-ngek-ngek-ngek Petik gitar enam kali, greng-greng-greng-greng-greng-greng Dengar suara beduk-duk-duk-duk-duk-duk Bunyikan seruling satu kali, tulilit-tulilit-tulilit Hai teman-teman yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kembali teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat Hai teman-teman, pagi hari ini kita akan bermain dan belajar bersama dengan Miss Siti Siapa tahu sekarang hari apa? Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Kamis Betul Di situ sudah ada nih hurufnya Sama-sama ya, kita ejek hurufnya K-A-M-I-S Kamis Tanggal berapa? Kemarin tanggal sembilan Salah sembilan? Ayo, siapa yang tahu? Betul Sepuluh Satu dan nol Bulannya apa? Bulan September Hebat ya, masih ingat ya Hurufnya apa saja? S-E-V-T-E-M-B-E-M September Tahun 2020 2020 2020 Oke, sebelum kegiatan kita lanjutkan Marilah sama-sama Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini Bersama-sama mengucap Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, pagi ini Miss Siti akan membahas tentang materi manfaat dari buku Siapa yang punya buku di rumah? Pasti banyak ya Ada macam-macam buku juga kan? Nah, manfaatnya apa teman-teman? Pasti banyak manfaatnya ya Yang pertama, teman-teman Ada buku cerita nih Kalau di rumah Ya kan? Bisa mendengarkan cerita dari mama Kalau yang belum bisa baca Lalu manfaatnya apa? Teman-teman bisa tahu isi ceritanya apa Bertambah kepandainya Bertambah pintar Bisa kenal huruf Bisa kenal angka dengan buku ya Iya, jadi tambah banyak kepandainya Tambah hebat deh ya Apalagi teman-teman Bukunya bisa dipakai untuk bermanfaat untuk menulis atau mencatat Ya, catatan-catatannya Kalau yang sudah bisa menulis Kalau yang belum, teman-teman bisa menggambar Ada buku gambar Manfaatnya teman-teman bisa menggambar dari buku gambar Ya kan? Dan ada banyak lagi manfaatnya Teman-teman Berusaha lagi ya Untuk bisa memakai Membaca Atau memanfaatkan buku yang ada di rumah Oke Selanjutnya Miss Siti akan ajarkan hadis Tentang Larangan makan dan minum sambil berdiri Teman-teman Masih ingat hadisnya? Kita sama-sama ya Membaca hadis Larangan makan dan minum sambil berdiri Layas robana Ahadukum koiman Janganlah Janganlah seseorang dari kamu Makan dan minum sambil berdiri Ayo Ada gak anak soleh di rumah Dan soleh yang makan dan minum sambil berdiri? Tidak ada Yang di rumah pasti makannya sambil duduk dengan tertib Dan baca doa ya Sebelum makan dan sesudah makan Selanjutnya Miss Siti akan ajak teman-teman tebak-tebakan lagi Kita akan mencari awalan dari huruf W Siapa tahu awalan kata huruf W W dan A Miss Siti kan perempuan Ayo Sama dengan apa kalau perempuan Perempuan laki-laki Pria dan Wanita Di hurufnya Miss Siti ada hurufnya Ayo hurufnya kita aja sama-sama W A N I T A Wanita Selanjutnya Miss Siti punya gambar Iya Wayang Hurufnya W A Y A N G Wayang Ada yang tahu wayang? Ini adalah permainan di jaman dulu main wayang Wayang golek Selanjutnya ini ada W I W Dan keduanya I Ini adalah rumah ibadah bagi agama W Selanjutnya Urufnya W I H A R A Wihara Selanjutnya ada Ayo sebelum sholat melakukan apa teman-teman Sebelum melakukan sholat Iya berwudhu dulu Wudhu Urufnya W U D H U 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 Banyak vitamin A nya ya Banyak makan steel wortel Teman-teman jadi matanya sehat Apalagi yang suka banyak membaca ya Oke hurufnya apa saja W-O-R-T-E-E Wortel Selanjutnya ada Binatang atau hama Yang suka makan padi Atau merusak padi di sawah Ada yang tahu Ya betul hama Woreng Bentuknya seperti ini teman-teman Woreng hurufnya apa W-E-R-E-N-G Woreng Ya itu dia Oke tebak-tebakannya sampai disini dulu Teman-teman nanti cari lagi di rumah ya Selanjutnya kita akan menulis Angka 3 Tugasnya teman-teman di rumah adalah menulis angka 3 Drenk-drenk Sip-sip Tulis namanya lalu kelompoknya Tulis angka 3 nya disini ya Teman-teman hebat di rumah Oke pasti bisa ya Bisa Selanjutnya kita akan membuat pembatas buku Ada alat yang disiapkan ya Siti sudah siapkan ya Teman-teman juga pasti sudah ada di rumah ya Yang pertama ada stick es krim Satu saja Lalu ada gambar Gambar pesawat Ya Sudah ada di rumah ya Nah lalu disiapkan lem Lalu boleh juga yang tidak ada lemnya pakai isolatif Nah caranya teman-teman hanya menggabungkan gambar yang ini Dengan gambar yang Kan gambarnya ada dua digabungkan ya Nah seperti ini Nah seperti ini Diberi lem Ya teman-teman diberi lem ya Diberi lem Di isolatif juga boleh supaya kuat Nah disini isolatif boleh di lem boleh Ya teman-teman ya Nah supaya kuat dikasih lem Kalau dikasih isolatif supaya lebih nempel dulu Ini kan sudah jadi kalau dikasih isolatif Ya sudah nempel Tambah lem boleh Seperti ini digabungkan jadi satu Nah Berhasil Sudah jadi Ini pembatas buku teman-teman Kalau teman-teman baca buku Oh aku bacanya baru sampai halaman dua Nah Oh aku bacanya baru halaman sepuluh Oh aku bacanya dah Dibatasi pakai ini ya teman-teman ya Boleh dibantu pakai isolatif Supaya tidak lepas-lepas boleh Seperti ini Ya Aku pakai lem boleh Pakai isolatif boleh ya teman-teman ya Semudahnya teman-teman Dan alat yang ada di rumah teman-teman Alhamdulillah berhasil seperti ini Pasti teman-teman hebat bisa di rumah mengerjakannya ya Oke Oke deh teman-teman Demikian nasi kegiatan kita pada pagi hari ini Bersama-sama Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah Yirrabil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi anak-anak hebat Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax